Alur sungai Musi dan deretan rumah panggung di tepi sulit terpisahkan. Rumah-rumah panggung di sisi Musi mayoritas berbahan kayu besi. Usia rumah panggung rata-rata sudah puluhan tahun, tapi tak sedikit yang tetap berdiri kuku. Tiang-tiang kokoh tetap menyangga rumah meski sering terbenam meluapan banjir. Hampir semua kawasan permukiman di tepi sungai Musi tergenang akibat meluapnya sungai. Banjir dipicu tingginya curah hujan di hulu dalam sebulan terakhir. Para penghuni biasanya tinggal di lantai dua. Lantai dasar hanya dihuni saat banjir surut. Warga biasanya menyimpan sejumlah barang yang jarang dipakai di lantai dasar atau sengaja menjadikan lantai dasar sebagai gudang. Sementara barang berharga dan furnitur seperti kursi, lemari pakaian, dan meja makan ditempatkan di lantai dua. Ya nyaman aja gitu loh, gak ada, gak ada, gak ada, gak ada, apa ya, dari segi biaya mungkin kan, dari segi biaya ekonomi, ekonomi keluarga mungkin itu lebih mendorong disini enak gitu loh. Lebih murah? Lebih murah. Ya air minum juga gak bayar gitu kan, air pump juga enggak gitu. Jadi udah lebih praktis, lebih ekonomis lah disini. Bagi pemukim rumah panggung, Musi tak sekedar kanal air. Musi menjadi bagian yang sulit lepas dari keseharian mereka. Sayangnya, mayoritas pemukim di tepi sungai Musi masih mengabaikan sanitasi. Air sungai bukan hanya digunakan untuk mandi dan mencuci peralatan dapur, tapi sekaligus menjadi kakus. Gak pernah pas kayak gitu, ya pas lagi cuci piring, yang itu datang kan, yaudah tinggal gak enak aja gitu kan. Ya tinggal ditunggu lari aja itu baru cuci lagi piringnya. Data Balai Arkeologi Palembang, Sumatera Selatan, menyatakan rumah panggung di tepi Musi sudah berkembang sejak abad keempat Masehi, atau bahkan sebelum adanya Kerajaan Sriwijaya. Tradisi membangun rumah panggung tidak hanya dipicu oleh sering terjadinya banjir, tapi karena kondisi tanah di Sumatera Selatan yang umumnya berupa lahan basah, seperti rawa. Warga juga sengaja membangun permukiman di tepi sungai, karena sungai memiliki sumber hayati. Cara menetap warga di tepi sungai Musi terus berubah. Sebagian dari mereka memilih untuk tetap tinggal di rumah panggung dan menjadikan sungai Musi sebagai terhas rumahnya. Tapi sebagian lainnya memilih membangun rumah baru dan menjadikan sungai Musi sebagai halaman belakangnya. Perubahan cara menetap pemukim di tepi Musi terjadi karena makin pesatnya perkembangan transportasi darat. Kehadiran jalan raya menyaingi fungsi sungai Musi sebagai kanal transportasi. Namun sebagai kanal air terpanjang di Pulau Sumatera, sungai Musi masih menyimpan banyak potensi. Paras alur Musi bisa dipercantik agar lebih menarik sebagai obyek wisata yang nyaman dikunjungi. Sungai Musi juga bisa menjadi sumber pendapatan dari para perusahaan yang memanfaatkan airnya. Peran Musi boleh saja berganti, tapi kepedulian menjaga kondisi Musi tak boleh surut. Sebab kehadiran Musi tetap bisa memberi arti. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Okibudi Priambodo dan Gunari Utama melaporkan untuk Kompas TV.